Pemirsa Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas menyerahkan sepenuhnya kependegak hukum jika adanya dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Hal itu diungkapkan saat Menteri Agama melakukan kunjungan kerja ke kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Baris Krim Mabes Polri mulai melakukan penelusuran dugaan korupsi penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di Pondok Pesantren Al-Zaitun atas terlapor Panci Gumilang. Penelusuran dilakukan di Rektorat Tindak Pidanang Ekonomi Khusus dengan menggandeng para auditor negara. Penelusuran audit tersebut penggunaan dana BOS 2017-2020 dan 2022 dan 2023. Menanggapi dugaan adanya penyelewengan dana BOS di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas tidak banyak berkomentar saat dijumpai usai kunjungan kerja ke kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Menteri Agama Yakut menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum jika adanya temuan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pondok Pesantren Al-Zaitun merupakan sekolah atau yaitu yang memiliki izin sehingga dinilai legal oleh pemerintah. Pond Pes tersebut pun mendapatkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari Kementerian Agama Pusat untuk para siswa madrasah yang belajar di Pond Pes Al-Zaitun. Iwana Kurniawan, Bandung TV